Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto menyampaikan rancangan KUA-PPAS-APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 Delapan fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Lampung Selatan menyatakan menerima dan siap untuk membahas rancangan KUA-PPAS-APBD tersebut di tingkat Komisi dan Badan Anggaran. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto menyampaikan rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas pelafon anggaran sementara KUA-PPAS-APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 Rancangan KUA-PPAS-APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut disampaikan kepada DPRD Kabupaten Lampung Selatan dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD setempat. Rapat paripurna itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan Henry Rosyadi didampingi tiga orang wakilnya serta dihadiri 34 anggota dewan dari 50 anggota dewan yang ada. Nanang menyampaikan ringkasan proyeksi pendapatan belanja dan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp2.252.079.770.000 Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar Rp368.691.459.000 Sementara pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp1.882.428.311.000 dan lain-lain pendapatan daerah yang sudah ditargetkan sebesar Rp960.000.000 Rp2.252.079.770.229 yang terdiri dari pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar Rp368.691.459.229 Pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp1.882.428.000 Sementara itu, 8 fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Lampung Selatan menyatakan menerima dan siap untuk membahas Rancangan KUA-PPAS-APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 di tingkat Komisi dan Badan Anggaran Hal itu terungkap dalam pandangan umum yang disampaikan masing-masing juru bicara fraksi 8 fraksi itu yakni fraksi PDI Perjuangan fraksi PAN, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, dan fraksi PKS kemudian fraksi Demokrat, fraksi PKB, dan fraksi gabungan Nasdem Hanura dan Perindo PPS-APBD tahun 2024 lebih memprioritaskan anggaran atau belanja untuk hal-hal yang dibutuhkan masyarakat dibandingkan belanja anggaran untuk memenuhi kebutuhan berokrasi yang kurang bermanfaat langsung bagi masyarakat Lampung Selatan Kedua, pemerintah serius dalam melakukan perbaikan di sepatutur karena sampai saat ini pun jalan-jalan antar desa dan kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan masih ada yang belum juga disertu oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan dan terkesan acu tentunya ini akan berdampak pada penilaian masyarakat terhadap pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan kepada pemerintah daerah setempat agar dalam pengelolaan keuangan daerah lebih optimal ke depan dari Lampung Selatan Lampung, Jubri Saburai TV melaporkan